Intro Welcome to Fadi Vlog Experience the beauty of Jepan Tahun ini gue memilih Jepang Untuk jadi tempat liburan bareng keluarga Apalagi di musim semi ini Musim yang selalu gue nantikan Untuk nikmatin perjalanan Di negeri Sakura So, gue akan sharing perjalanan Liburan gue ke kalian Keep on watching Kita mau ke Menarut di Narita, Tokyo Tadi sebenernya cuman ke toko doang Di kue Cuman ke Tokyo aja Karena katanya gue lebaran di Tokyo Pena tuh Di mana kita mau cari Cari seluruh siapun Wah Seluruh siapun Seluruh siapun kubur Menarik di Tokyo seluruh siapun kubur Ladies and gentlemen, this is your captain's meeting We are now beginning our design Di Tokyo We expect to land in approximately 15 minutes Please ensure your seatbelt is securely fastened Your seatbelt is in the upright position And your tray table is the way On behalf of the entire crew I would like to thank you for flying with us today And welcome to Tokyo Setelah menemukan perjalanan udara selama 7 jam lebih Akhirnya gue sampai juga nih Di negeri Sakura Ini gue gak tau Ini nemu spot lucu banget Di rooftop Yang bandara di Malika Instagram mobil banget sebenernya Kalau kata anak-anak Jaman 6 Dan dulu kan Nah udah tau kan Setiap ada tempat yang oke Jiwa-jiwa fotografer gue tuh pasti menggebu-gebu Kita foto-foto dulu kali ya Oke sekarang kita sudah berada di stasiun bawah tanah Maksudnya bawah tanah ya Karena tadi kita turun udah lumayan banyak Nah Kira-kira Seperti inilah Halo bunda Ya beginilah Kondisinya Rame Makanya Biar adik gue aja deh Yang cari tiketnya Hehehe Oke akhirnya Udah dapet tiket Dapet dimana Bi Harganya berapa Kasih tau Seribu Seribu dolar Eh dolar bro Seribu yen Seribu yen Ini Penantian pertama gue akhirnya datang juga Tempat pertama yang akan gue kunjungin Pastinya adalah Gunung Fuji Penasaran kan Kayak apa sih Pemandangan gunung Ikonik Jepang ini Oke guys I'm in rest area We are going to Fujimono Can you Translate in Japanese 20 years old Huh? Sorry Ya 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 Oke Bingung gue yang ngomongnya It's okay Where are you from? China It was at this moment that he knew He fucked up Udah sampai di Entah dimana Bingung juga ya komunikasinya Karena tadi juga bahasa Jepangnya Gue kurang lancar Sudah Kurang lancar gak tuh Oke ini banyak orang nih Kita cari Pembelian dulu Sampai disini ternyata Gak semudah itu ya Untuk dapetin spot foto yang paling bagus Well sebenernya dimanapun spot foto yang kalian dapet Selagi masih di area kaki Gunung Fuji Kita bisa banget untuk tetep lihat keindahan Meski dari jarak yang jauh Ya cuman ya Butuh effort lebih Kalau misalnya mau dapetin hasil foto yang lebih bagus Oke guys Kita lagi Masih di sekitaran Gunung Fuji Ini tuh tempat makan Indomie ya Kalau misalnya di Puncak Pas tuh ya Jadi View-nya tuh Aduh Oh my God Untuk udaranya dingin Nah kayak gini Bentuk kan Kalau kalian takut cape jalan di area ini Gue jamin semuanya gak akan berasa Karena terbayarkan langsung Dengan indahnya pemandangan Gunung Fuji Next Gue bakal ajak kalian Ketempat yang gak kalah hits Dan juga rame pengunjungnya Yaitu Weno Park Oke guys Kita udah sampai di Weno Park Sekarang kita mau Ngapain ya Siapin kamera Dulu Set up Nah kalau kalian mau nikmati Keindahan bunga sakura Gue saranin Dateng ke Weno Park Pas Jepang lagi musim semi Ini cocok banget nih Buat foto-foto guys Oke Gila gue udah ready Gue pake black mist Biar Biar dapet Bloom-bloomnya Oke model Tahan Cek dulu Anyway Di Weno Park Kalian bukan cuma bisa nikmati keindahan tamannya aja Tapi juga ada banyak tempat lain yang bisa dikunjungi Oke Sekarang kita lagi ada Wuh Bagus sekali tamannya ini Ternyata ada danau nya guys Ada danau dan juga ada temple Dan yang pastinya Ada jajan Sekarang kita sudah sampai di temple Temple apa nih bahasa Jepang Gak tau Tapi lucu sih untuk foto-foto Cuman banyak banget yang dateng sini ya Ini semua orang Jepang lagi pada lebaran apa Saking ramainya Gue sampai kesulitan nih Buat take video di kuil So gue akan kasih lihat ke kalian Hasil foto-foto gue disini ya Oke sekarang sudah malam jam 8 Sekarang kita waktunya untuk cari makan malam Wah sepertinya lagi masih banyak kebingungan ya Masih bingung muka-mukanya mau makan apa Karena pada pengen makan steak Akhirnya gue menemukan restoran yang pas Lokasinya persis di depan stasiun Tobu Asakusa Namanya Ikinari Steak Tapi bisa dilihat sendirikan Antriannya itu loh Oke sekarang kita sudah masuk Akhirnya dapet jiliran Untuk pesen dan gue makan Ini yang lebih besar disini Oh bisa pakai nasi juga ya Nah gue mau kasih lihat nih Proses masaknya Jangan salvok ya Guys karena Dagingnya ya emang Setebel itu sih Jilek Pesenan gue belum sampai aja Udah kecium wanginya Kembali Tapi ada yang Paling yang ada di seluruh sekolah di dunia ini, Obey. Obey yang sama Obey yang ada di sepak. Obey itu namanya ada di sepak, Obey. Dan yang sama ada di dunia ini, dari dekat-dekat. Dari perbedaan-perbedaan. Tada! Next, gue akan ke Asakusa, dan tungguin aja videonya. See you on next episode. Sub indo by broth3rmax